oke halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro ww bro wb channel kembali menyapamu pokoknya salam satu obi orang kembang orang kondang bareng mas wb youtuber kondang ketawa nasabok presiden kembang kondang yang senang aneh nunjang palang malang melintang nanti kondang hari ini kita silaturohim sekalipus tulan nah ini ke tempat dulur dulur lanang yang suwera tak sambangi tempatnya mas teddy jadi dulur kb oke saya mau mengupdate mengupdate penataan rumah penataan video video tau penataan kembangnya di rumahnya mas teddy aneh ya mas teddy baru suara tanpa rupa orang gelap di syuting pokoknya suaranya baik suara apa-apa jadi ini penataannya baru kalau dulu itu hampir full begonia kayak gitu sekarang itu ya ada begonia sekulainya luar biasa sekulainya banyak banget ada nanti kita izin mas nanti izin buat yang di dalam juga ya mas teddy nanti yang di dalam padang jenglang rasik tertata rapi dan ada bunganya juga saya tak balik kanan aja biar jelas karena kamera depan itu nggak jelas nah dulur kb ini hasil rekonstruksi rekonstruksi redekorasi nah ini redekorasi penataan tanaman hias di sekeliling rumah mas teddy dan lingkungan tentunya kalau rumahnya mas teddy yang sana ya mas teddy yang sana itu mas teddy yang sana ini lingkungannya juga ikut di tata karena memang mas teddy itu pikir banget ngurusi kembang kembang mati udah peneh langsung berbunga oke oke kita mulai dari sini nanti kita maju 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 terus sampai ke dalam nah saya up dari sini ya lingkungannya nih bagus banget ini mungkin akan saya spread dulu sebagai covernya bagus banget ini nah nah pungpung penjayaannya masih bagus dari sini teman ini ada apa mas bugainville ya mas bugainville ini untuk bugainville itu jenisnya banyak banget nah ini dari jenis daun dari warna bunganya itu nanti banyak kalau kita bahas satu persatu sedino sungi rambung-rambung nah ini oke ini hanya memanfaatkan sisa memory paling setengah jam ini bugainville ini berada di depan teras nah tulur KB terus yang disana ada sisa-sisa peninggalan VOC nah ada anturium jemani kayak gitu tulur KB nah menarik eh jajan grup nah yang paling menarik lagi nah ini ada tandulan jadul yang masih dibudidayakan nah ini miyana wah ini mbak air aplen ngerti bong so miyana tergiur oke oke salam sahabat suruh buat semua sobat tulur WEP channel dimanapun anda berada WEP channel tanpa jengan bukan apa-apa oke jadi ini kita up dulu ini mas tadi itu memanfaatkan pagar 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 ya pagar besi yang atasnya dikasih belabak papan dikasih beberapa tanaman ini ada kepiting ya mas ya terus ini ada ya apa ya mas kemuning teman-teman nah ini cakep yang di atas tetap bermanfaat untuk tanaman yang pakai pot dan ada turusnya nah ini janda bolong dan sebagainya makanya ada sekulennya juga lor nah ini sekulennya ini luar biasa nah ini ini menandakan usianya mungkin udah udah tahunan ya mas tadi ya udah udah berapa tahun masih mas saya pertama kali ngonten penjalanan udah ada sekulen-sekulen kok ada empat tahunan tanaman jadul ya empat tahunan ada ya mas ada empat tahunan dulu kemudian yang dibawah itu dimanfaatkan oleh mas tadi untuk nih menata pis lili ya mas pis lili nih nah ini nih jarang-jarang loh ini masih ada yang mau dan peka terhadap lingkungan terhadap tanaman biasanya orang usum itu udah tinggal kelepasan naik masa cinda nih di sini ada berapa ada watermelon ada dolar ada lomboknya nah lombok itu pasti kalau tempe kemul lombok terus ada beberapa agronima jadul yang pada masanya ini juga menjadi trending topic banyak dicari ada bikroi nah ini ini bikroi bikroi itu yang menarik yang rimbun mumbiuk-mumbiuk terus bermutasi warnanya itu merah merona ini ini ada dong jeruk ya mas ini jeruk ini teman-teman nah ini masih di sini kita mulai merambah ke sana oke nah di sini ini sama ini janjanya apa sih mas ini mas yang sini itu mas tadi tempat wudhu tempat wudhu tempat wudhu oh musola segede ini tempat wudhu teman-teman nah ini jadi ini tempat wudhunya menarik asri banget karena dimanfaatkan oleh mas tadi nah ini timbang kosong kan buat budidaya nah sekulen teman-teman sekulennya banyak pateng gandul jadi ada gandul-gandul gardennya kemudian ini gak tahu ada berapa jenis itu saya lihat kok ada empat ya ini ada yang model kayak gini model bunga kayak gini ada yang kayak gini ada yang mirip kayak ini tapi lebih kecil-kecil lagi yang disana nah ini nah ini sekulen ya teman-teman udah pokoknya tinggal dipetik satu nah tanam selesai nah oke jadi karena ini memang jalan untuk gang kita harus gantian untuk malah sundul motor nanti nah ini oke terus ini ada liliparis nah liliparisnya ini juga tertata rapi sana sampai ujung ini menggunakan polybag terus ada di apa mas tisu tisu teman-teman nah ini ada begonia yang pada masanya ini juga banyak diminati pengiriman sampai luar kota luar jawa barang ya mas tadi ya nah ini marmadu pada masanya nah mas tadi kan termasuk di WPL WPL itu juga yang memprakarsai salah satu dari apa ya termasuk grup tanaman hias ya mas ya nah wadah waktu itu nah ini nah dan ini mas tadi juga masih konsisten dalam budidaya ini keladi wayang wayang itu kalau lebih bagusnya yang dipanaskan di hujan kan ya mas warnanya 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 merah merona merona merah muda itu besar merah muda itu besar merah muda itu bagus banget ini hanya manfaatnya limbah kayu bekas ya mas iya nah ini ditata dibuat rak susun terus di isi berbagai jenis tanaman hias mulai dari keladi begonia simonium kayak gitu kumpit nah ini temen-temen tur KPH sangat menarik nih jadi selain digunakan untuk tanaman hias lingkungannya itu juga bersih nah tertata rapi nih nah ini tidak memakan tempat nah ini masih bisa digunakan untuk kendaraan nah ini kan ini gang ya dan temen-temen bisa pastikan ini bersih lingkungannya bersih nah jadi tidak hanya merawat tanaman hias tapi juga lingkungannya juga tuh ini apa mas Teji namanya apa ini tetas prirmandan bukan apa ya tidak ilu apa jajah lagi nganti kalian hehehe ini ini bukan munter ini ini singonium ini singonium ini 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 menonfaatkan pot yang dikasih berinderat kawat singonium nah ini singonium ini pada masanya ya ada yang sampai ratusan ribu bahkan jutaan ya ini ini trotol trotol ini sama mas iya budu daya tanaman untuk menata tanaman hias jadi memang sengaja gangnya dibuat asri ini ini mentok gang atau mentok udah habis rumah mas habis rumah udah habis ini temen-temen jadi di samping kanan rumahnya Mas Teji nah sekilas saja ya iya lor hmm janda bolong ada janda bolong janda selalu di depan nah jajahnya jangan gayung ini lho ini ini ada tiga sap ya ini dari berbagai jenis aglonema iya lho terus ini tadi yang kesana tadi nah ini tempat wudu disulap menarik banget jadi penuh tanaman hias kita tadi mulai dari sana ada bromelia dan beberapa jenis lainnya ada divan lho nah divan ada reflektor ada bur lemak bur lemak lho keladi-keladi Thailand series juga sepertinya nah ini lho lho sirih juga ada ini beberapa media tanamnya apa Mas oke media tanamnya kita tanya lagi Mas tadi ini media tanamnya sama gak Mas antara satu yang lain sama apa sih Mas coba jelasin Mas tanah terus pupuk sekampakan perbandingan satu-satu oh gitu iya pupuknya apa Mas pupuk kandang kotoran ayam kambing oh kambing ya seri wadari nah serintil wadusnya serintilnya wadusnya 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 ngomong way nah ini lho nah ini ada pilu pilu apa Mas lemon ya Mas monlek monlek nah terus ini ada apa ini sirih apa Mas itu Mas antorium apa itu apa Mas ini apa mas oh namunan ini ngewalan bro lalih lah nah ini cupre ya cupre ya nah beberapa terus ada calatia juga calatia calatia menarik hmm ini 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 mungkin tukulan ya Mas apa induan dulu Mas tukulan ini temen-temen reflektor nih Kak salah satu jenis divan yang saya suka ini reflektor ini pada masanya juga satu daun itu mencapai puluhan ribu dulu satu daun ini dulu pas pandemi itu menghitungnya per daun ini ada endoknya nah nah endoknya siapa endoknya Mas tadi gini-gini nah ini untuk bubuk ya ini penambah kalsium selain itu kalau diremes itu bisa menghilangkan mengusir hama siput itu biasanya siput tanpa cangkang itu wih Mas tadi punya yang keren bro ini apa Mas hukeri Mas bukan far bro nah ini Begonia ini Begonia red carpet ini biasanya asing apa dirimanya anhel katanya nah ini ya masih ada volkadot volkadotnya banyak banget hmm terus ada zebra set nah terus ada ini yang madu macan mas komplek pokoknya kita marum-marumkan pokoknya kita puas-puaskan konten tempatnya Mas tadi karena ini pas banget nah ini kimo karusila turah mita tapi mumpung sawalan mengemo bar berbodo rung rioyonan mampir sini ini birkin kata waduh red violetnya ini aman ini ini jarang yang kena sport daun ya Mas wah ini ada kotoran burung barang ini sebagai pupuk ini hmm sepertinya udah teleming-teleming mau hujan tulur kb nah nah ini tulur di oh kuping gajahnya ini kuping gajah kalau yang kebelakang-kebelakang itu sudah eh apa ini pedilan-pedilan pedetan dari begonia nah ini juga ada anterium-anterium oh divannya ada lho nah ini wah ini divan nah divannya bagus banget oke nah karena hujan kita up lagi ke depan yuk nah eh tak kayak sidik lah nah disini kita nanti masuk ke dalam ini dari sisi luar ada aglonya ada big papa eh ini ini yang oran apa mas stardust oran nah ini pada masanya wah senengnya aglo itu nanti tembus sampai ratusan juta nah ini nah ini penantaknya bagus ya ini memanfaatkan kekosongan ini kesini nah ini ini kesini ini ini lain lagi tipennya lain lagi ini apa ya jenengnya ya kelalen ya mas yang bisa merambat ini lupa oke lor jadi ini hujan nah halo adik nah oke kita sambil ngiup ya emang emang yang disini ada apa jaring mas euporbia euporbia kuning nah euporbia kuning dan di luar itu ditata juga raketan hanya 30 cm yang penting bisa untuk menata tanaman hias itu ada dari sini ya wah ini begonia menggunakan rak susunnya bagus banget ini 1 2 3 4 5 nah ini dipaku dengan tembok isinya adalah ini nah begonia begonia ini ee dulu ya wah jauh banget kalau udah rimbun itu daya jualnya tinggi nah ini wah ini ini nganti lali jenengnya apa tajili rombok abang terus ini ada sirih yang di ee gubel-gubel kan nah jauh bro nah kalau sana itu udah rumah lah wah ada puring juga nah puring bro hmm puringnya juga api bagus oke Siti lagi ada anggrek nah ini terus ini ada apa mas ini mas kelalen tuh veru ya veru kosum ya mas veru kosum terus yang disini aglo 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 kita ada lipstick ada bikroy sampai sana bikroy bawahnya adalah beberapa ini oh yang ini yang rimbun ini hmm yang rimbun lah begoni yang tahan banting tahan dingkukuk tahan gudaan mantan nah ini ya eh karena hujan rambut saya sudah telin deh kita masuk nah ini ya kita masuk masuk wailah ya mas tadi hmm nah kesini lor nah ini dia tuh 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 bagus banget ini penataannya mas tadi potnya itu putih gitu resik banget nah ini enak lampunya apa ya sudah hurif kabeh ternyata nah coba saya pakai flash nah rodo padang hmm jadi ini dimanfaatkan untuk begonia dan atasnya tiga rak ini sansifera nah kata mas tadi untuk sansifera saat ini lagi rodo stabil dibandingkan tanaman yang lain jenisnya gak apal aku gak apal ya mas eh sansiferanya bongsonnya mas adin mas tri yang ada kaya lah hmm nih nah ini lor ini pakai pasir malang ya mas hmm pasir malang nih malang melintang nah ini untuk persansifera nanti yang di dalam juga ada gold flame itu sansifera yang ditaruh di ruang tamunya mas tadi ada sirihnya juga nisap yang kedua nih nah sansifera itu menarik ya unik ya nih semisnya banyak bisa kawin-kawinkan silang banyak banget nih nah sini sab kedua sab ketiga dulur kb udang 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 kok benda tuh menjelalah aku yang orang gomantol yang orang gomantol menjelih mas tadi tenang woy nah ini ya bahkan ada yang potnya kotak nah ini nah kalau yang ini ini menarik apa trak susunya buat dari semacam belabak-belabak gitu nah ini nah ditempel-tempel kan bisa buat satu dua tiga empat lor nah ini tadi yang dari luar nah ini orang gomantol hudang gomantol hudang ini orang gomantol hudang gomantol hudang udah bahkan ada yang bawa payung barang itu nah jadi malah nilai estetisnya tinggi hujan-hujan konten ini menarik banget nah kesini sini ada anggrek ada orchid terus disini bawahnya set nah hudangan bro apa nih mas gimbali arah pomo nah ini loh ini seberapa ini ada dederan 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 anakan ya mas iya nah ini ini nganakin sendiri hmm nah kucingnya malah turut nah halo manis hmm tidur dia udah jinak sepertinya karena gak takut dengan kamera gak takut dengan kita meow sini hmm nah ini cina hmm jadi emang ini khusus singgah sananya si singa kecil hehehe nah ini loh ini jenisnya apa saya kurang paham hmm nih bagus banget keren-keren sekali ini koreksinya mas ini 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 yang atas hmm 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 ini ini kaktus ya mas kaktus teman ini kaktus ini kaktus oh ini kaktusnya banyak makan nanti kalau berbunga juga cakep wah keren rapi itu jempol penataan itu luar biasa hmm tidurnya semakin besar nah itu ya oke yang terakhir disini ada kata-kata yang si luar ya si si luar hmm hmm kalau yang atas kotor sama di jendakar ini loh kata-kata mutiara prialah cinta yang sudah ada dapatkan dengan cinta anda waduh 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 monsteranya wah campingnya luar biasa wah ini ternyata buat lomba hatinya pkk juga bro ini mesti menang ya ini lomba hatinya pkk nah dusun ngampel kelurahan wonorjo nih nah ini nah terus disini ada apa nih rak susunnya juga rak susunnya belok oke sip gandos hmm watermelon antorio apa siapa di sini ini black velvet terus kayak gini nah kayak gini nah jadi kalau yang sana itu memang bisa buat lungguh-lungguh nah ini tuh yang sini bisa buat kayak gini semoga nggak silau ya jadi ini untuk ini tempat buat ngobrol ngopi ini tempat di sini ya karena nanti mejanya mungkin di sini yang di putih ini digunakan untuk meja nah ini kopi dan lain sakenya disini tuh nah nah sekarang saya mau izin masuk kita matikan dulu kita matikan dulu oke mas tadi saya izin masuk tadi udah di luar sekarang kita ke dalam lor dan ini hari ini pokoknya disini ngacak-acak rumahnya mas tadi assalamualaikum warahmatullah wb nah ini dulur KB rumahnya bersih wah tertata rapi jas ini inspirasi banget buat dulur KB yakin wah ini 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 wah keren ya ini mesti resi rapi kemudian apa ya eh kalau kesini itu nyeneng ke ini ini ada apa saja wah wedangan wedangan coba nah kalau pacitan oke kita up dari sini disini ini ini adalah ruang tamunya ini mas Daji nah ini ada sansifera sansifera jadi ini ada tamu seorang yang ingin itu karena nggak nyemi sansifera gitu petil si Jim kalau makan tidak ya ini sebagai fungsinya adalah eh selain untuk hiasan sansifera ini juga berfungsi sebagai tanaman eh penyaring filter nah karena dia bisa me bersihkan udara jadi nek ada yang ahli hisap kesini tukang rokok nanti aman dia akan dibersihkan seperti ini dan disini loh ada Bung Karno nya terus ini ada apa ya pernak-pernik ada gelas-gelas banyak banget ini ada lemari jadul ini wah isinya ya wooo boneka-boneka sansifera lagi lor lor ini nah ini untuk kursi nya ini model Siku ya lemarinya taruh sana sana ada beberapa patung terus disini nah ini lho ini ada beberapa lagi nah ini jadi ini pernak-perniknya di tembok kayak gitu hmm nah itu nah salah pokok enek disini itu dan menginspirasi banget nah rumahnya mas tadi ini ya kursi tamu meja ini sana nah itu oke lu ada gentong nya gentong nya ini gede banget difungsikan untuk ini hmm 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 janda bolong bagus nih janda bolong nya tertata-terapi ada antorium yang disini ada apa mas ya Allah nah ini pernak-perniknya ya oke sekarang waktunya hmm medang sambil ngecek nah gimana kan saya ngecek sini nah ini janda hmm temenaknya bro itu nah bes sini ya oke saya mau medang dulu karena sudah dikasih minuman cd oh supaya nggak kayak mau minum jadi teman-teman kenapa harus rumah dan tanaman biasa tanaman biasa itu memberikan satu apa ya nilai plus satu kematian simulan sendiri untuk baik yang punya rumah ataupun tetangga yang lewat ataupun orang yang lihat itu untuk apa ya sejenak menikmati kemudian apa sih kurangnya nah kalau sudah seperti itu nanti pasti dia akan lebih 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 bisa lebih 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 terbaik lebih lebih Hai mantap juga Oke jadi seperti itu dolar KB tadi sudah sampai sepanjang jam kita utuh dari luar samping hujan yang bisa ini sampai di dalam karena pembicu hujan saya harus rosa benar-benar buang tia-tia pokoknya terima kasih sekali buat mas Teddy yang bisa memperkenangkan memperbolehkan cerai untuk monten di rumah dia sehat selalu buat masyarakat dari keluarga dan sehat juga untuk tanaman biatnya kemudian buat semua sehat semua buat tubuh-tubuh dan keluarga dimukakan dari saya baik saya dan semuanya pokoknya yoga bantu like komen subscribe dan share sebanyak mungkin agar apa agar web channel bisa semakin bayar maka tembus seratus ribu kan biar tetap dapat super bagus itu jadi ingin pakai www.barni-barni-barni-barni terima kasih pakai bagi ini banyaknya maksud dari rumahnya masih kelompoknya sampai dibawah-bawah